Nah, dia akan sign out dari server Apple-nya. Halo pemirsa, selamat sore. Kau temu lagi dengan Maxima Channel. Hanya Maxima Channel akan membahas bagaimana sih cara melockout iCloud dan App Store Anda dari iPad Anda. Kalau Anda akan menjual iPad Anda, Anda harus melockoutnya terlebih dahulu pemirsa. Kenapa? Karena untuk keamanan ya, sebetulnya untuk keamanan. Karena sangat berbahaya. Apalagi di zaman sekarang teknologi yang sudah maju, banyak yang suka salah mempergunakan data kita. Kita menggunakan data yang kita punya. Kita akan berakibat fatal ya. Oke, langsung aja pemirsa langsung aja kita lockout iPad yang saya punya ini. Contoh iPad ini akan saya jual nih. Bagaimana sih cara melockoutnya? Nah, mudah saja. Pemirsa masuk ke setting. Setting. Sehabis ke setting, pemirsa bisa lihat sini. Di roll. Ini ada iCloud sama Atom. Dan App Store. ICloud. Ini adalah sistem keamanan dari iPad ya, yang menyimpan data-data kita di dalam servernya gitu. Ketika email kita terkoneksi dengan device ini, maka saudara yang kita punya itu ada di iCloud itu bisa di download. Bisa dilihat gitu. Nah, ketika kita akan jual. Ketika kita akan jual, untuk keamanan, setiap keamanannya kita harus lockout. Kita lock aja nih. Kita roll sebelah kanan ini. Kita pilih iCloud, terus kita roll yang kanannya. Kemudian yang kanan. Kita pilih sign out. Nah, ini akan ada sign out of iCloud. Sign out. Nah, kita delete saja. Delete my iPad. Nah, dia akan minta password lagi. Nah, pemirsa. Untuk, apa namanya. Untuk lockout iCloud-nya atau iTunes dan App Store ini. Pemirsa harus konek ke internet yang lebih dahulu ya. Sebelum dilockout ya. iPad anda harus terkonek ke internet. Nah, di sini saya sudah konek nih. Menggunakan wifi ya. Sudah terkonek dengan internet. Kalau anda menggunakan SIM card. Konekkan dengan SIM card anda. Saya sudah ke internet data. Baru anda. Lockout. Untuk lockout-nya. Saya sudah konek ya. Saya sign out dulu. Ini gelet. Nah, bentar. Saya masukkan password-nya. Saya sudah konekkan password-nya. Saya sudah konekkan password-nya. Oke, sudah saya masukkan. Tune out. Tune out. Nah, dia akan sign out dari server Apple-nya. Sudah. Sudah. Sudah tidak ada kan. Sudah tidak ada. Data kita tidak akan terbaca kembali. Nah, tinggal yang sekarang ini. Apple ID-nya juga harus kita lockout. Sama sifatnya itu untuk keamanan. Tune saya. Kita send out juga ya. Sudah. Sudah. Selesai. Tidak ada lagi. Apple ID-nya sudah tidak ada. Apple ID-nya sudah bebas. Nah, jangan lupa. Sisanya Anda harus hapus foto-foto Anda. Contact Anda. Kalau tidak ada. Terus data-data ketikan aplikasi atau Excel Word. Juga menghapus. Misalnya. Pokoknya yang bersifat. Privasi atau. Yang akan membahayakan kita di kedepan. Kita hapusin. Dari device kita yang akan kita jual. Ini gitu. Ya, oke. Puan Ustadz. Terima kasih sudah nonton di Maxima Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila Anda suka video ini. Terus berlangganan dengan Maxima Channel. Sampai jumpa. Salam semangat terus.